Ramadan tahun ini, bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang harus dilalui bersama-sama untuk mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas. Menghadapi bulan suci bagi umat Islam tersebut, pemerintah pun melakukan persiapan sejak dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan bersama jajaran terkait melalui telekonferensi, Presiden menggarisbawahi soal ketersediaan bahan-bahan pokok dan stok pangan yang harus tetap terjaga di tengah masyarakat. Dalam rapat terbatas ini, Menteri Pertanian dan Perdagangan telah menyampaikan sejumlah komoditas pertanian di pasaran akan berangsur menuju harga normal. Dalam kesempatan ini, Kepala Negara meminta Menteri Dalam Negeri agar distribusi logistik ke daerah-daerah tidak terhambat karena penutupan akses di sejumlah wilayah. Presiden juga menginstruksikan Menteri untuk memberi teguran kepada daerah jika kebijakan daerah menghadapi COVID-19 menghambat distribusi logistik. Saya melihat ini mungkin untuk mudik, ini dalam rangka menenangkan masyarakat, mungkin alternatif mengganti hari libur nasional di lain hari, untuk hari raya, ini mungkin bisa dibicarakan. Kemudian yang kedua, memberikan fasilitas arus mudik bagi masyarakat pada hari pengganti tersebut. Sementara itu, Presiden juga meminta kementerian terkait segera mengimplementasikan sejumlah jaring pengaman sosial atau bantuan bagi masyarakat, utamanya yang berada di lapisan bawah. Sejumlah bantuan tersebut diharapkan dapat turut menjaga daya beli masyarakat di saat menjalani ibadah Ramadan dan di tengah kebijakan tanggap darurat COVID-19. Tak kalah penting, Presiden mengajak keterlibatan tokoh-tokoh agama dan organisasi masyarakat untuk turut menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat soal disiplin menjaga jarak aman sebagai salah satu upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Saya rasa itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.